Bagi anak-anak, hari ini Pak Budi akan menjelaskan tentang unsur dan teknik seni lukis. Kalau minggu lalu kita belajar tentang berbagai aliran seni lukis, kamu telah memilih salah satu dari aliran tersebut yang menurut kamu cocok sesuai dengan jati diri kamu sendiri. Oke, hari ini kita perlu belajar dulu tentang unsur dan teknik melukis. Jadi sebelum kita melukis, kita perlu tahu apa saja yang mendasari seseorang melukis sebuah lukisan. Unsur seni lukis, ada dua nih. Kalau di kelas 7 dan 8, kamu pernah belajar tentang unsur dalam gambar. Unsur seni lukis dibedakan jadi dua. Unsur visual dan unsur non-visual. Gampangnya, kalau unsur visual itu adalah sesuatu yang dapat kamu lihat melalui mata jasmani kamu. Seperti garis, bidang, ruang, dan warna. Nah, itu kamu bisa lihat. Ya, sedangkan unsur non-visual yaitu imajinasi dan pandangan hidup. Kalau unsur non-visual itu lebih menekankan kepada makna yang tersembunyi dalam lukisan tersebut. Ya, ketika kamu melihat sebuah lukisan, kamu coba belajar untuk memahami kenapa sih lukis ini membuat sebuah lukisan seperti demikian. Itu mungkin menjadi sebuah misteri bagi kamu. Ya, itu adalah unsur seni lukis. Ada dua. Unsur visual dan non-visual. Selanjutnya, kita perlu belajar namanya teknik. Dalam lukis ada lima teknik atau cara kita dapat memakainya ketika kita ingin membuat sebuah lukisan. Pertama yaitu teknik akuarel, teknik sapuan basah, atau ada juga yang mengertikan sebagai teknik warna transparan. Tapi lebih populer teknik akuarel. Teknik akuarel ini sangat unik karena melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Sehingga menimbulkan kesan tembus pandang atau transparan. Kamu lihat kupu-kupu yang Pak Budi tampilkan di lukisan ini. Sayamnya terlihat seolah-olah transparan. Nah, itu salah satu lukisan akuarel. Ciri khasnya demikian. Seolah-olah warnanya transparan. Yang kedua, teknik lakat. Ciri khasnya penuh, warnanya penuh pekat dan kontras. Beda dengan yang akuarel, cenderung untuk transparan. Teknik lakat dapat digunakan dengan menggunakan cat poster atau akrelik. Atau kamu juga bisa menggunakan dengan menggunakan cat air. Tetapi agak sulitan ya. Karena airnya kamu tidak pakai. Jadi, kalau menggunakan cat air, langsung saja kamu pakai dengan menggunakan kuas langsung. Tidak perlu ditambahi airnya. Nah, cat teknik lakat ini. Warnanya penuh pekat. Menggunakan warna yang kontras. Seperti contoh lukisan ini. Warnanya kontras satu dengan yang lain. Tetapi penuh keindahan. Beda ya. Teknik akuarel dan teknik lakat. Teknik akuarel transparan cenderungnya. Sedangkan teknik lakat lebih tekat dan kontras. Yang ketiga, teknik proresan ekspresif. Ini agak sulit dipahami oleh kita. Tapi Pak Budi akan menjelaskan. Bahwa teknik ini membutuhkan ketampilan yang tinggi dan baik. Teknik melukis dengan menggunakan jari, kuas, atau palet. Digunakan bagi mereka yang sudah ahli melukis. Karena membutuhkan ketampilan khusus. Mungkin kamu pernah melihat sebuah tayangan video. Seorang pelukis menggunakan tangan kamu sendiri. Ini adalah termasuk teknik goresan ekspresif. Dia, pelukis ini berusaha untuk menggambarkan. Sebuah lukisan yang mengekspresikan dirinya. Tanpa dibatasi dengan alat. Dia mungkin menggunakan kuas atau alat yang lain. Tetapi cendum ekspresif. Teknik yang keempat. Teknik tebal dan untuk tekstur. Kamu bisa lihat di LKS atau buku penunjang lainnya. Teknik ini penuh dengan perpaduan warna. Warna tua dan warna muda. Pak Bugi dapatkan sebuah lukisan seperti demikian. Agak kesulitan untuk memilih teknik tebal dan di tekstur. Tapi, kamu coba pahami tentang perpaduan warna. Teknik ini cendum memadukan warna yang tua dan muda. Nah, itu kata kuncinya ketika kita belajar tentang teknik tebal dan teknik tekstur. Teknik yang kelima. Teknik mosaik. Teknik ini menggunakan material potongan dan ditempel. Di SD kamu mungkin pernah membuatnya ya. Kamu menggunakan tempelan-tempelan khusus. Sehingga objeknya terlihat sebuah gambaran. Teknik mosaik. Seperti demikian. Contoh yang Pak Bugi tampilkan itu adalah teknik mosaik. Itu gambar seorang perempuan ya. Tapi, dari potongan-potongan kertas. Tapi, jelas objek gambarnya seorang perempuan. Oke, anak-anak. Itu adalah kelima teknik dalam lukis. Nanti kita akan berlanjut kepada namanya prinsip dan prinsip-prinsip dalam melukis. Tapi di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat beraktifitas. Tuhan membukati kamu. Tuhan. Tuhan. Tuhan.